welcome channel kita harapan.com teman-teman sini ada HP Samsung ya Samsung A20s ya lupa kata sandi atau lupa pola ya lupa kata sandi atau lupa pola ya oke disini kita mau reset ya ini kan harus dimatikan ya dimatikan tak bisa diminta pola ya Oke pertama kita matikan secara paksa tekan tombol volume sampai wawah dan power secara bersamaan sampai benar-benar mati ya tekan kuat ya udah tekan volume atas dan power udah lepas lepas volume nya lepas powernya tekan volume atasnya sampai tampil ke menu recovery seperti ini ya oke tadi tekan tombol volume bawah sama power tanpa sampai mati leke di mati baru tekan tombol volume atas dan power sampai tampil logo Samsung baru lepas tombol powernya volume atasnya tetap tahan sampai tampil menu recovery dia oke langsung aja kita ke victory reset ya turunkan ke bawah ini ya web data victory reset Oke tombol power oke langsung kita to reset data ya ini data semua terhapus ya oke udah udah sukses dengan data complete ya web data complete baru restart tombol power remote no oke oke tunggu sampai tampil ya Samsung Galaxy A21s Ini agak lama ya hai 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 Hi Ho Hi Hii Hi Hoddy っ Hi suffering Hi 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 li Oke kita tunggu ya Sikit bentar ya Bersambil ya Oke Oke ini agak lama ya Kita tunggu aja ya Sekitar makan waktu 15 menit Jadi kita skip-skip aja ya Tampil dia ya Cupa jangan makan waktu banyak ya kan Oke udah tampil ya Kemulai Android Oke Kita siapkan ponsel ya Ini biasanya sih karena akun Ataupun Google ya Kita coba aja ya Ya langsung aja Saya setuju berikut Oke Kalau di akun Google berarti kita harus connect YP ya Connect YP dulu Oke Olehkan ke YP Oke berikut Oke Oke Jadi disini udah Polanya sudah terhapus ya Pola Tetap Sandi sudah terhapus Akun Samsung juga sudah terhapus Sepertinya disini Lengket ini akun Samsungnya Memeriksa apet ya Tergantung kecepatan dari koneksi internet ya Kalau lambat internet kita ya Nama ini muter-muternya Oke Oke disini Sangkut dia ke Google ya Oke Aku Google ya Lupa Aku Google ya Oke Kalau dia Nyangkut ke Google Kita harus menggunakan Lighttop atau komputer ya Kita Pakai Aplikasi FRP Samsung ya Oke Disini kita gak tau Aku Google ya Oke Kita ke Lighttop ya Kita coba Menggunakan Lighttop ya Siapa tau Androidnya belum Android 11 Masih bisa ya Oke Langsung aja Kita ke Lighttop Oke Kita ke Lighttop ya Oke Di Lighttop kita Ini udah ada Filenya Ini file Samsung FRP Kita buka dulu ya Samsung FRP Ini filenya Bentuk Winrar Samsung Samsung FRP 2020 2020 2021 2021 Oke Kita tengok ya Ini udah Ketak connect Kita masuk ke internet Kita mau cek dulu Versi berapa Ke Androidnya Dan langsung aja Kita colok Sudah Sudah jalan Rappernya Termin install Kita coba ya Bypass FRP nya Oke Connect WIP Handphone nya Kita tunggu ya Kita masuk ke menu Youtube ya Oke Kita masuk ke menu Youtube Sudah Tampil di menu Youtube Terima Lain kali Nah Disini kita Masuk ke Google Google Kita ketik aja Disini ya Mau magelang Flasher Mau Ada di room Bisa Oke Kita Maka magelang Flasher aja Maka magelang Flasher Oke Kita masuk ke sini Lepas aja Tombolnya Langsung aja Kita lihat ke menu Oke Kita tengok Versi berapa Androidnya Kita tengok Versi Androidnya Versi 10 Versi 10 Oke Kita coba Menggunakan Mengganti Dari pola Ke akunnya Oke Coba lagi Sampai kembali Kemagelang Langsung aja Open lock screen Apakah disini berhasil Kita coba Tadi Sidi Tadi Tadi pola Ini kita buat Menunggu 2 3 4 5 6 Informasi Lanjut 1 2 3 4 5 6 Oke Berhasil Kawan Kawan Oke Saya ikuti Oke Sudah Langsung aja Kita kembali Ke menu Oke Langsung Kemari Kita Setting lagi Sudah Kita tunggu Berikut Ini kita hanya Mengubah Mengubah Polanya Jadi Pin Oke Langsung Down ya 1 2 3 4 5 6 Ini Pin Yang kita Buat Barusan Dari Kita masuk Dari Stockbird Tadi Oke Lewati Langsung Aja Lewati Oke Berikutnya Oke Setuju Ya Kalau Disini Sudah Tau Lah Ya Cuan Oke Sedikit Sentuhan Lagi Langsung Aja Nunggu Ya Nunggu 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 langsung aja berikut lewati lewati selesai oke Samsung A21s 6 jari reset pola akun Samsung akun Google oke semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap jaga servisannya bosku kita hanya menggunakan ini ya software ini ini ya namanya EIC Samsung FRP Tool 2020 versi 2 ya oke semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share terima kasih terima kasih